Petugas Damkar Kota Pekanbaru Riau evakuasi ular sanca dari selokan rumah warga. Proses evakuasi mengalami kendala karena lokasi yang sempit. Di musim penghujan saat ini, warga dihimbau agar selalu waspada dengan potensi kemunculan satwa liar di sekitar rumah. Kejadian bermula saat pemilik rumah bernama Syaifullah melihat seekor ular masuk ke dalam selokan yang berada di depan rumahnya. Guna menghindari hal-hal yang membahayakan, lalu Syaifullah menghubungi tim Damkar Kota Pekanbaru. Petugas yang mendapatkan informasi kemudian bergegas ke lokasi dan berupaya mengevakuasi ular puton tersebut. Dengan menggunakan peralatan sarung tangan dan tongkat penjepit, petugas berhasil menangkap ular yang diketahui telah memangsat ikut. Menurut petugas Damkar Kota Pekanbaru, Rahmat, ular puton diperkirakan memiliki panjang 3 meter. Kendala yang dihadapi saat evakuasi yakni sempitnya lokasi selokan yang berada di sudut rumah. Setelah mendapat laporan, kita bersama tim langsung menuju lokasi sang pelapor. Sampai di sana kita melihat ular tersebut berada di dalam selokan yang telah memakan seekor tikus. Kemudian kita bersama tim langsung bergegas melakukan eksekusi ular tersebut. Ular panjang 3 meter ini kemudian dibawa dan dititipkan sementara di tempat wisata Satwa Beringin sebelum dilepasliarkan kembali ke habitatnya yang jauh dari pengukiman. Dari Pekanbaru, Riau, Muhammad Yusuf, Ainews, melaporkan. Terima kasih telah menonton!